Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada tujuh pengikutnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada pengikut-pengikutnya di pantai Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Di pantai itu berkumpul beberapa pengikut Yesus. Mereka adalah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, dua orang anak Zebedeus, dan dua orang pengikut Yesus yang lain. Simon Petrus berkata kepada mereka, Saya akan pergi menangkap ikan. Jawab mereka, kami juga pergi bersama engkau. Maka semua pengikut itu pergi keluar dan naik ke perahu. Mereka menjala ikan malam itu. Tetapi mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Pagi-pagi keesokan harinya, Yesus berdiri di pantai. Tetapi pengikut-pengikut itu tidak tahu bahwa dia itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai kawan-kawan, apakah ada makanan pada kamu? Jawab mereka, tidak. Katanya kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, Dan kamu akan mendapat ikan. Jadi mereka menebarkan jalannya. Mereka menangkap ikan sangat banyak, Sehingga mereka tidak dapat menarik jalannya. Pengikut yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Orang itu adalah Tuhan. Petrus mendengar pengikut itu mengatakan, Orang itu adalah Tuhan. Petrus mengenakan pakaiannya, Sebab ia tidak mengenakan pakaian, Karena ia bekerja. Kemudian dia terjun ke dalam danau. Pengikut-pengikut yang lain juga datang ke pantai dengan perahu. Mereka tidak jauh dari darat. Jaraknya kira-kira 100 meter saja. Mereka menarik jala yang penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di darat, Mereka melihat api arang. Di atasnya terdapat ikan dan roti. Kemudian kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ekor ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan besar. Jumlahnya 153 ekor. Walaupun ikan-ikan itu berat, Jala itu tidak robek. Dan memberikannya kepada mereka. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya, Sesudah ia dibangkitkan dari kematian. Yesus berbicara kepada Petrus. Sesudah mereka selesai makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada orang yang mengasihi aku ini? Petrus menjawab, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Peliharalah anak-anak dombaku. Sekali lagi ia berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Kemudian dia berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Ia berkata untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Hati Petrus menjadi sedih, Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Yesus berkata kepada Petrus, Peliharalah domba-dombaku. Yakinlah, Ketika engkau masih muda, Engkau memasang ikat pinggangmu sendiri, Dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Apabila engkau sudah tua, Engkau akan mengulurkan tanganmu, Dan orang lain akan memasang ikat pinggangmu. Orang itu akan membawa engkau, Ketempat yang tidak kau kehendaki. Ia mengatakan hal ini, Untuk menyatakan, Bagaimana Petrus akan mati, Dan memuliakan Allah. Kemudian dia berkata kepada Petrus, Ketika Petrus berpaling, Ia melihat pengikut yang dikasihi Yesus, Sedang mengikuti mereka. Dialah pengikut yang duduk dekat Yesus, Pada waktu mereka makan malam. Dan berkata, Tuhan, Siapakah orang yang akan mengkhianati engkau? Ketika Petrus melihat pengikut itu, Ia bertanya kepada Yesus, Tuhan, Apa yang akan terjadi dengan dia? Yesus berkata kepadanya, Mungkin aku mau, Supaya ia tetap hidup, Sampai aku datang. Itu tidak penting bagimu. Engkau ikut aku. Maka tersebarlah kabar diantara pengikut-pengikut itu, Bahwa pengikut yang dikasihi Yesus itu, Tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan, Bahwa pengikut itu tidak akan mati. Yesus hanya mengatakan, Mungkin aku mau, Supaya ia tetap hidup, Sampai aku datang. Itu tidak penting bagimu. Dialah pengikut yang memberi kesaksian mengenai semuanya ini. Dialah pengikut yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Jika semuanya itu harus dituliskan, Kupikir seluruh dunia ini tidak cukup, Menjadi tempat semua kitab yang harus ditulis itu. Setelah pengikut Terima kasih.